Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel rumah mesin sebelumnya kita udah menganboxing mesin surut S ICH 300 BD ini ya dan sekarang saatnya kita untuk review nya sebelum kita review dan kita uji coba mesin surut S ICH 300 BD ini kita ya dulu speknya di sini kita bisa lihat tapi saya lihat ini serinya Fomec ya mereknya Fomec dengan serinya ICH 300 BD kemudian fontase yang digunakan standar Indonesia ya 220 volt 50 volt kemudian ada power powernya 250 volt kemudian kecepatan kecepatan dari putaran pisaunya nanti berkisar diantara pada rotasi 1450 rotasi permenit kemudian kapasitas-kapasitas dari mesin ini bisa menghasilkan atau bisa memproses es batu atau es itu berat 55 kg dalam satu jam jadi dalam satu jam dia bisa memproses 55 kg es batu atau es pecahan seperti itu ya kemudian ada di sini berat dari mesin ini berat dari mesin ini cukup ringan ya berada pada kisaran 5,5 kg jadi berat mesin ini cukup ringan ya tadi itu adalah spesifikasi dari mesin seru S ICH 300 BD sekarang kita lanjut langsung saja kita mulai atau kita lihat dulu spesifikasinya yang lain contoh dari di sini ada pegangan jadi nanti kita bisa gunakan pegangan ini untuk pendorong juga di sini ada pendorongnya agar nanti ketika kita masukkan S nya kita bisa mendorongnya tanpa menggunakan tangan kosong ataupun pendorong lainnya jadi cukup aman kemudian di dalamnya ini terdapat pisau ya di sana ada pisaunya kemarin di unboxing udah kita jelaskan nah bahan dari mesin ini adalah stainless jadi sudah berstandard food grade ya sudah berstandard food grade kemudian di sini juga ada penampangnya jadi nanti ketika S masuk ke sini nanti akan keluar di bagian bawah sini ya bagian bawah sini kita bisa lihat disitu jadi kita nanti keluarnya disini ya jadi itu informasinya kemudian langsung saja kita uji coba sini nih sebelum kita uji coba pastikan dulu kita colokkan konektor ini ke satu daya atau sumber daya ya kita colokkan kemudian disana ada tombol power ya udah berbunyi ya udah berbunyi mesinnya udah segera udah hidup nah disini ada sebelumnya ketika kita gini kan nanti mati sebelum kita turunkan karena disini terdapat kita lihat dulu tambahin dulu ini namanya konektor kecil ya disini ketika kita masukkan seperti ini dia akan hidup dan sebelumnya ada bunyi ada bunyinya nanti nah ada bunyinya nanti pasti hidup makanya nanti ketika memasukkan S jangan sampai berlebihan melewati batas ini usahakan S nya dipecah dulu jangan sampai melebih corong dari masukkan ukurannya segini ya nanti ukurannya segini jangan sampai melebih kalau ketika melebih nanti dia akan tidak hidup karena disini ada konektor yang berfungsi sebagai penghidup dari mesin ini jadi ketika nanti besinya mendorong dia akan hidup seperti ini ya langsung saja kita uji coba mesin ini penampangnya udah siap kemudian S nya juga kita udah siapkan udah kita pecah dengan ukuran yang masuk dengan sorong disini langsung saja kita masukkan ukurannya yang paling besar seperti ini masuk ya kemudian jadi ketika kita masukkan seperti ini mesinnya belum hidup ya belum hidup ketika kita dorong kita dorong nah dia udah hidup ketika dia udah bersentuhan dengan besinya dia bisa hidup nah kita langsung kita tekan kita tekan dia akan kurut seperti itu ya kemudian ini hasilnya seperti ini ya jadi hasilnya seperti itu kemudian kalau kita ketika seperti ini mesinnya juga mati jadi otomatis mati ketika tidak ada S dan juga catunya tidak terkena pendorongnya jadi aman kita masukkan lagi kita masukkan lagi tambahnya kita tekan lagi seperti itu hasilnya nah ini dia hasilnya seperti ini ya hasilnya sangat lembut jadi ini cocok untuk digunakan sebagai es pelangi es buah dan lain sebagainya kita jangan lupa mematikan tombol on off disini kita matikan ke off kemudian kita coba copot satu dahir atau stop kontaknya nah itu tadi sedikit review dari mesin turut s ij 300 video dari kami dan jangan lupa subscribe dan like video-video dari rumah mesin dan jangan lupa nantikan video-video menarik dari kami lainnya karena ada banyak sekali video mengenai mesin-mesin yang cocok untuk usaha anda dan sedikit informasi bahwa rumah mesin mengalokasikan 5% dari keuntungannya untuk kegiatan sosial dan kegiatan amal yang bermanfaat lainnya sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati